susah susah kenapa ya? karena udah solo ya kalau pausa ada sopir bisa aja susah sekarang teman-teman sudah berhalang di sini cuman kebetulan dalam 2019 kan saya berhalangan dikati oleh itu bagaimana? bagaimana sekarang grup kurutnya dalam satu grup bala dewa sih? grup bala dewa? grup bala dewa? grup bala dewa? aku ngomong-ngomongan di sini padahal yang terutamanya padahal ini sebagai reunien atau sebagai? sepertinya bukan reunien lah dewa itu, dewa itu ya tapi ini sebagai reunien berapa tarif dewa 19 sekali manggung menarik untuk diperbincangkan sebagai band legendaris papan atas tanah air dewa 19 memiliki tarif khusus sekali manggung hal ini tidak lepas dari eksistensi dewa 19 yang digawangi Ahmad Dhani dan rekan-rekannya Ahmad Dhani membentuk dewa 19 pada tanggal 24 Agustus tahun 1986 artinya dewa 19 sudah bertahan selama 37 tahun di industri musik tanah air melihat hal itu tidak heran jika dewa 19 termasuk salah satu grup musik dengan bayaran termahal melansir dari channel youtube gofar hilman pada Senin tanggal 6 Maret tahun 23 Ahmad Dhani mengatakan tarif dewa 19 sekali manggung sekitar 250 juta rupiah harga tersebut belum termasuk dengan vokalis apabila menghadirkan vokalis maka harus menambah biaya tambahan tanpa penyanyi itu berkisar 250 tanpa penyanyi itu ujar Ahmad Dhani bayaran setiap vokalis dewa 19 bervariasi dewa 19 sendiri memiliki beberapa vokalis seperti Ari Lasso, Once Mekel, Firza, dan terbaru adalah Elo Ahmad Dhani tidak mempermasalahkan vokali dewa 19 memasang tarif yang berbeda diantara vokali dewa 19 lainnya Once Mekel jadi vokalis dewa 19 dengan bayaran termahal paling mahal reunian dewa Once atau Ari Lasso gofar hilman bertanya mengenai vokalis dengan bayaran termahal katanya panitia si Once ya gak apa-apa itu kan haknya itu mereka urus sendirilah jawab Ahmad Dhani kalau mereka dapat jadwalnya Ari Lasso tinggal kontak dewa dapat kontak Once tinggal kontak dewa tambahnya meski tarif dewa 19 sekali manggung terbilang mahal tetapi dewa 19 tetap dicinta lagu dewa 19 tak lekang oleh waktu sebagai band tahun 80an masih banyak anak muda zaman sekarang yang menyanyikan band dewa 19 menanggapi hal tersebut Ahmad Dhani mengatakan bahwa anak zaman sekarang tidak memiliki band yang mewakili generasi masa kini karena mereka tidak memiliki band yang mewakili generasi mereka jadi kalau-kalau generasi sekarang suka sama dewa itu wajar kata Ahmad Dhani Ahmad Dhani berpikir setelah dewa 19 akan ada band tanah air seperti mereka namun ternyata saat ini ia belum menemukan band seperti dewa 19 aku pikir akan ada band sewah kita ternyata tidak ada tandasnya satu, elo jadi jika dewa 19 akan tampil dengan vokalis elo maka pihak penilenggara harus mengeluarkan uang sekitar 375 juta rupiah dengan tambahan 300 juta rupiah untuk dewa tapi ada yang gak setuju loh oh banyak banyak mas karena karena gini mereka itu masih banyak berpikir aku mengganti apa kayak aku tuh formasi barunya sebenarnya gak juga dewa itu band yang tidak punya vokalis vokalisnya kalau yang aku lihat terserah terserah lu mau pilih yang mana gue udah tau ya nah diantara jadi aku tuh striker lah gitu istilahnya striker yang keberapa aku gak ngerti cuman yang pasti untuk ada di posisi salah satu vokalis yang bisa dipakai kapan aja juga aku udah happy banget dan buat aku itu apakah ini sebuah perjalanan musik aku yang baru? pastinya dengan menemukan kesempatan ini aku seperti kayak wow aku kan memberikan yang terbaik aku gak akan pernah bisa menggantikan yang sebelum karena mungkin gak bisa secara literal secara apa secara implisit juga gak mungkin karena secara masih ada semua kok gak mungkin aku bisa ganti 2 Once dan Ari Lasso untuk Once dan Ari Lasso bayaran tersebut diluar dari tarif vokalisnya mahal atau murahnya tergantung dari siapa penyanyi yang diajak ke konser untuk Once Mekel dan Ari Lasso Dhani menyebut keduanya memasang tarif 150 juta rupiah penyanyinya 150 juta kalau Ari Lasso atau Once paparnya paling mahal kalau Reionian dewa Once atau Ari Lasso? katanya Panetia sih Once katanya Panetia sih Once ya gak apa-apa kan itu kan harga betul dibanding Ari Lasso paling mahal Once itu ya kata Panetia ya? iya kata Panetia oh jadi dipisah tuh harganya tuh mas ya? iya oh kalau Once sekian, Ari Lasso sekian ya itu mereka urus sendirilah oh oke kalau mereka udah dapet jadwalnya Ari Lasso ya tinggal kontak dewa mereka dapet jadwalnya Once ya tinggal kontak dewa terakhir Red Manggung Dewa berapa sih mas? kalau gak tau tanpa penyanyi iya tanpa penyanyi tanpa penyanyi itu 250 250 250 oh tanpa penyanyi itu Riders nya apa mas? Riders nya? kayak biasa aja Riders oh oksigen penting iya ya Riders biasa lah iya kalau naik naik ketiga Firza sementara untuk Firza bayaran yang dipatok berkisar 75 juta rupiah sekali manggung loh mas Jani tau kamu dari Idol tapi kan Idol itu memang kan shootingnya duluan oke shootingnya duluan audisi ya? audisi oke blira menya ke ceb